Hai nyampak belnya sangat unik kalau kita tinggal dari segini orang yang tahu saya pun berpada topi itu katanya setelah kita sentri ternyata ini berhubungan apa ada yang kita berhubungan kita asing atau beli anak orang yang kurang-kurang juga ya kurang-kurang ini tetapi saya dapatkan ini di teman-teman konten list karena ini unik sama saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman saat duluran kembali lagi di channel channel saya feby abderzki buat teman-teman saat dulurannya yang belum subscribe channel saya saya mohon bantuannya untuk klik tombol subscribe di bawah tombol warna merah Coba lihat sebentar bawah ya tombol warna merah di sana ada mohon diklik agar channel ini terus berkembang ya buat teman-teman yang pernah melihat sepeda hotel saya waktu event di pondok pesantren genggung ya di sana kan saya membawa sepeda Jerman yang seri DG 2047 disana kan ada bel besar yang warna hitam ya pada waktu itu memang saya belum review dikarenakan bel itu belum bunyi ya belum diperbaiki dan sekarang itu sudah diperbaiki dan ambilnya itu sangat bagus dan sudah mantul bunyinya ya dan untuk pemasangan bel ini saya 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 itu pasang di sepeda poinik ya karena sekarang itu saya itu apa ya keinget ke sepeda poinik dan ingin menaiki sepeda poinik jadi sepeda yang lain itu dimasukkan dan sekarang itu saya menggunakan sepeda poinik teman-teman untuk belnya ini memang sangat bagus sudah diripennya maksudnya diripen warna salah lawasan sama saya untuk bunyinya memang sangat matuh mari kita lihat teman-teman langsung dibalik saja ya oke oke nah disini teman-teman ya inilah pemandangan sepeda ya kalau kemarin kan saya kan apa ya jalan-jalan sama ibu pedesan rujan sembarangan dan barusan ini sudah terpasang bagus ya ini untuk belnya memang belnya sangat unik kalau kita dilihat dari segini orang menyangka waktu saya event tuh baku ada topi gitu katanya setelah kita samperin ternyata ini bel apel apa ada yang bilang ini belnya kereta api atau bel anak sekolah saya kurang paham juga ya saya kurang mengerti bel ini tetapi saya dapatkan ini di teman-teman kontelis karena ini unik sama saya itu di beli teman-teman ya buat teman-teman yang merasa punya bel kayak gini komen komen saja di bawah karena komen itu gratis ya tabelnya bagus yang kayak piringan ah bentar lagi bunyi yang temannya kalau ini bel biasa kalau ini harganya habunya kayak gitu ini bel ini saya beli waktu itu harganya Rp60.000 ya dulu ya Rp60.000 kalau ini ini harganya ya lumayan wes harganya sekelas bel dokar teman-teman kalau teman-teman tahu harga bel dokar asli ya sekelas itu wes ya harganya ya mari kita dengarkan bunyinya ya karena bunyi bel ini memang sangat mantul ya beda dari bel yang ini pasti kalau bel ayo cepat mah bunyinya ya bentar dulu teman-teman ya biar penasaran ini bunyinya ya ini bunyinya ya ini bunyinya teman-teman bunyinya sangat mantul waktu saya dapatkan ini bunyinya tidak banyak ini ya karena waktu saya dapatkan bunyinya itu memang tidak nyaring dan khusus pernya itu memang tidak bagus ya kalau untuk pola untuk lampunya lampunya ini lampu menggunakan lampu elepon ya oh ya kalau untuk waktu kalau untuk apa ya maksudnya waktu saya dapatkan ini warnanya warna hitam adot tapi di sini sudah putih kalau dan sekarang ini sudah diri pen sama saya warnanya agak kenawasan seperti frame nya simplek ya ada ada warna ke coklat-coklatannya ini yang teman-teman ya kalau kita lihat dari bawah kalau kita lihat dari bawah ini seperti piringnya ini seperti piring dan bunyinya itu sangat mantul banget teman-teman dari event-event saya tuh baru kali ini melihat bel kayak gini ya buah keliru kalau posisi itu menekan dari sebelah sini karena posisinya memang sama saya dibuat sini ya Oh ya gini teman-teman ya waktu saya dapatkan bel ini memang tidak bunyi ya teman-teman pasti tahu lah dulu pernah saya buat video yang sepeda jerman itu kan ada bel itu memang sama saya tidak dibunyikan memang karena memang tidak bunyi ya jadi kalau tidak bunyi memang saya tidak membunyikan memangnya dan sekarang ini sudah bunyi sangat mantul pasti orangnya itu kaget waktu saya dapatkan ke orangnya orangnya itu melepaskan mungkin karena bunyinya itu kurang mantul ya dan sekarang itu sangat mantul dan jarangnya kalau bel yang jarang itu memang apa ya saya tuh tertarik ya jadi buat teman-teman seduluran ini kalau ada hal-hal yang unik di tempat barang bekas seperti bel atau apa namanya pun tidak bunyi kita itu ambil saja bukan ambil beli sih kita beli dengan harga secocok kita setelah itu kita solusi ke bengkel yang ahli ya jadi waktu saya dapatkan langsung saya kasihkan ke bengkel di sini ya ini bagaimana supaya bunyinya itu sangat matul dan Alhamdulillah bunyinya sekarang itu seperti bel dokar ya tetapi kalau untuk bel dokar sih ya 11-12 sih kalau untuk apa ya suara kerasnya ya ini jadi saya tuh ingin tahu buat teman-teman saat duluran se-Indonesia atau seluar negeri yang merasa punya bel bel kayak gini komen saja di bawah ya ini bel apa karena saya itu juga tidak tahu ya ini bel apa-apa bel kereta api atau bel lori ya saya juga tidak tahu ya ini ya bel apa jadi bunyinya memang sangat mantul sangat mantul Josh ah ini coba ya biasanya saya itu kalau sepeda hotel biasanya di goka semua dan sekarang itu tidak ada ya itu tidak ada hanya sepeda poinik yang saya pakai ya hanya sepeda poinik karena saya itu gini teman-teman kalau saya ingat pada sepeda kalau seandainya saya tuh senang ingat ke sepeda burgess jadi saya tuh mengeluarkan sepeda burgess yang lainnya dimasukkan dan sekarang itu saya suka ke sepeda poinik ya jadi sama saya dikeluarkan karena ini sepeda poinik itu memang sangat unik ya kalau saya pribadi sama adik saya itu memang beda kriteria ya kalau saya pribadi sukanya sepeda yang unik-unik seperti jengki cowok dulu saya pernah juga mempunyai kudel kecil buat teman-teman yang pernah lihat di event Surabaya ya Kenjeran disana tuh saya membawa sepeda kudel kecil ya dan sekarang itu sudah tidak ada dikarenakan sudah laku ya laku ke daerah tuban ya kalau udah salah saya masih apa ya Mas Totok kayaknya Mas Totok tuban daerah tuban mes laku tetapi saya tuh apa ya ya agak menyesal karena tidak ada yang versi kayak gitu ya tapi tidak masalah karena ini jatuh ke teman ontilis pastilah dia juga merawat ya tidak masalah kembali lagi ke bel nah ini pertamanya sama saya ditaruh di sebelah kiri ya di sebelah kiri tetapi sama saya dipindahkan karena apa teman-teman karena waktu saya pindahkan di sebelah kiri ini kan dorongnya kan ke kanan kalau ini dorongnya ke kanan juga kan otomatis menggunakan ini kurang mantul jadi tadi sama saya dibuat goes sambil membunyikan setelah taruh di kiri kok kurang enak gitu posisinya ya terus sama saya dipindah dan sekarang ini fig ya sudah ada di posisi sebelah kanan jadi beginilah temannya ini kondisi bel yang saya dapatkan ya kalau ini berapa jengkal ya nah ini satu jengkal ya ini ya segininya ya sama sih satu jengkal seperti piring wes ya buat teman-teman yang merasa punya komen saja di bawah dan jangan lupa klik tombol subscribe karena tombol subscribe itu gratis ya yang punya sepeda poinik jengki cowok komen saja di bawah ya karena sepeda jengki cowok itu sekarang itu sudah apa ya jarang ya di pedesaan kalau jengki jengki kalau sepeda hotel yang merkwining itu masih ada barunya ya ini masih utuh semua dari piringan sudah poinik semuanya poinik ya dan lampunya memang sudah lampu bawaan elepen yang dibawa juga elepen yang disini sudah ada emblemnya masih utuh ya jengki kalau unik-unik saya sarankan mending dibeli saja ya oke teman-teman saduluran terima kasih sudah menyelesaikan video ini sekali lagi yang merasa punya bel seperti itu komen saja di bawah yang punya sepeda poinik kayak gini komen saja di bawah ya karena komen itu gratis tapi jangan lupa klik tombol subscribe karena tombol subscribe itu juga garanti temannya Mari kita bangkitkan channel ini agar channel ini terus berkembang dan jangan biarkan sepeda hotel itu pun ah stick menurutku buat teman-teman yang ingin membeli aksesori sepeda hotel seperti plank car atau membeli sepeda hotel cek saja di Instagram nanti setelah chat sama saya akan dikirim foto-foto detailnya ya kalau untuk WhatsApp memang saya jarang aktif dikarenakan ya saya yang dulu itu sekarang dijadikan server pulsa ya mohon maaf jika tidak dibalas melalui WA kalau untuk Instagram memang saya itu on terus dan kalau Facebook juga on juga ya chat saja di sana biar kita itu menambah sak duluran salawasi ya jika ketemu di fan jangan lupa disapa ya teman-teman jangan lupa disapa karena saya itu pribadi senang banget ya kalau disapa sesama sak dulurannya menambah sak dulurannya oke terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa klik tombol subscribe ya salam lebih berjelas aduran salam jangan lupa Sheriat jangan lupa classification jangan lupa у salam jangan lupa apa ya jangan lupa jangan lupa jangan lupa